Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mugefi Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar cara menggunakan Sepatu kelim atau sepatu lilit Ya sahabat jahit Ini sepatu lilit berukuran kurang lebih 2,4 mm Oke seperti ini ya teman-teman Oke langsung saja kita ke caranya Sahabat jahit Kita lepaskan dahulu ini sepatu Biasanya teman-teman Sepatu manual yang ini ya Kita lepaskan dahulu Kemudian kita pasangkan sepatu lilitnya Atau sepatu kelimnya ya Seperti ini Kita kencangkan Sampai kencang ya sahabat jahit Kemudian kita Paskan sepatunya ya sahabat jahit Ini jarumnya belum pas ya Ini kita ada baut dikendorin dahulu Baut yang sepatunya Kemudian dikeser sepatunya Sampai Pas sesuai dengan Lubangnya ya sahabat jahit Kemudian kita kencangkan lagi ya Jadi posisi jarumnya Berada di bagian tengah Agak ke bagian kiri ya sahabat jahit Agak minggir ke sebelah kiri ya Seperti ini Agak Tapi jangan sampai Nabrak sepatunya ya Kurang lebih 1 atau 2 mm Dari bagian lubang Sebelah kirinya ya sahabat jahit Oke langsung saja kita coba Ini kita potong dahulu Ujungnya ya sahabat jahit Agar mudah masuknya Seperti ini ya Kalau tidak dipotong dahulu Biasanya agak susah ya Seperti ini Kita jalankan pelan-pelan Seperti ini ya Oke Begini hasil jahitannya Jadi minggir ya sahabat jahit Kalau pas tengah-tengah Lubang sepatu Biasanya itu Kurang minggir ya Kalau menurut saya Sampai jahit Jadi saya lebih suka Dipinggirin lagi ya Jadi lebih minggir Ke bagian kiri ya Oke Ini kain untuk coba ya Biasanya kalau saya Masang sepatu Kelim Saya coba dahulu Sebelum menggunakan di Jahitan yang mau kita jahit ya Sahabat jahit Oke Kemudian kita Mulai melilit Mengkelim Ini Untuk bagian Kain Pinggiran kain Ya sahabat jahit Caranya sama saja ya Kita Lebih suka Dipotong dahulu Ujungnya sedikit ya Seperti ini Gak apa-apa Dipotong sedikit Ini agar Masuknya mudah ya Masuknya mudah Seperti ini Oke Kemudian kita Jalankan mesinnya Pelan-pelan saja Jadi agak Ditarik ya Teman-teman Bagian kainnya Ini agak Ditarik ya Sedikit Seperti ini Agak ditarik Atau ditahan ya Itu bertujuan Agar kainnya Masuk ke Sepatunya itu Langsung Melengkung ya Jadi mulus ya Sahabat jahit Seperti ini Hasilnya seperti ini ya Minggir jahitannya ya Ya jadi Tidak rawan Jabol ya Kemudian kita Coba Coba kita Kelim satu lagi Ini ya Tengah saja ya Ini Potong dahulu Masukkan Pelan-pelan saja Oke Agar ditahan ya Sahabat Bagian Angan kainnya Seperti ini Oke Semoga videonya Dapat bermanfaat Untuk kita semua ya Sahabat jahit Mohon maaf Bila masih Banyak Kekurangan Dan kesalahannya Karena saya juga Masih Tahap belajar ya Cuma berbagi Pengalaman Saja Siapa tahu Dapat membantu Sahabat jahit semua Oke Sampai jumpa Di video-video kami Berikutnya ya Jangan lupa Tekan tombol Like-nya Dan subscribe Yang belum subscribe Ya sahabat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa